Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengemangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Radioku Inspirasi Spirit Hati Selamat sore dan apa kabar Sahabat Radio Kudi menapun Anda berada Kami doakan kabar Anda semuanya Di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Walafiat, serta senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Amin amin Alhamdulillah sahabatku Di sore hari ini kita dapat bersuah kembali Dalam program pesan teren hatiku Sebuah program yang bertujuan untuk Meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu Dinul Islam Seperti biasa sebelumnya Irfan Sapa dulu sahabatku yang saat ini Sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Di 92,9 FM Cirebon Atau untuk Anda sahabatku yang mendengarkan melalui 104,7 FM Batam 89,6 FM Purbalingka 92,4 FM Majalengka Dan 106,3 KJG Martapura Selamat mengikuti sahabatku Atau Anda yang mengikuti melalui audio streaming Di www.radioko.com Atau di www.radiokoonline.com Atau Anda yang menyaksikan melalui live streaming Di facebook radio ku Cirebon Selamat mengikuti sahabatku program pesan teren hatiku Di sore hari ini Yang insya Allah akan menemani ruang dengar sahabatku semuanya Hingga kelar 17 lebih 30 menit Ya seperti biasa juga sahabatku ya Kita akan kembali belajar Bersama Asati dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bajah Cirebon Itu bersama Al-Ustaz Muhammad Cekho Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Berdoa antara semua Dan juga para pendengaran dihukum Insya Allah Alhamdulillah 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 Bikositi kesempatan pesan teren hatiku sore hari ini Ada tema atau materi apa Yang akan disampaikan Insya Allah kita masih tentang Pujian ulama kepada Imam Ghazali Dan juga tentang Tasawwuf Atau kaum sufi Adalah pemimpin Umat di dalam Menyebarkan agama Islam Baik Masya Allah Tawadal Ustaz untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawala amma ba'du Allahumma ja'al hadal mazlis Sabam ala gufran Idhunu bina uli satri Uyubina uli tanakiyyati Darujatina indaka Uli takuyyati imanina takwana Wa jalui ya Allah Sabam ala jadina Minfitnatul mahyya wal muhmat Minfitnatul masyihid dajjal Wa jalui ya Allah Sabam ala jatina Minhatul kabrin Adabin nar Wa jalui ya Allah Sabam ala jannataka ma'ala abrar Ya Allah ya azizu ya gufar Ya Allah ya karimu ya bar Mirahmatika ya arhamar rahimin Amin Yang kami muliakan guru kita semua Bu Yahya berserta keluarga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kepada beliau Umur panjang dan sehat Dan semoga Allah memberikan kepada beliau Taufiknya sehingga beliau Diberikan kemudahan-kemudahan Di dalam segala kebaikan Terutama di dalam urusan beliau Membimbing umat islam Membimbing kita semua Untuk semakin dekat kepada Allah Dan semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kang Irfan dan juga para orang tua kami Para pendengar radioku Para perindu kemuliaan Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada sore ini kita akan bersama-sama Kembali mutolah Merojaah Kalam para ulama Tentang tasawuf Tentang Bagaimana perjuangan Ahli Ahli tasawuf Dan apa saja manhaj-manhaj Tasawuf Dan kesempatan yang Allah berikan ini Semoga menjadi bertanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua Amin Amin Salawat dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau Kepada pengikut beliau Pada tabi'in Tabi'in Ila yaumiddin Sampai hari akhir gelap Dan semoga kita termasuk pengikut yang berhak mendapatkan syafa'at di dunia Dan di akhirat Amin Baik yang Irfan Dan juga para mendengar Di mana pun anda berada Sebelum kita membaca kitab Al-Iqti Zaswata Syurfil Intisabli Ahli Tasawuf Kita baca dulu Al-Fatiha Untuk guru-guru kita semua Untuk orang tua kita semua Yang telah mendahului kita Dan juga untuk Saudara-saudara kita Kau muslim Muslimat Mu'minin Mu'minat Khososan Khosan Khosan Nila Wahhabim Rasih 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 Wajidatina 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 Allah Ya Ghafirullahum Ya Rahamuh Mayuri Derajatim Biljannah Wajidatina Nabi Asrarihim Wa Anwarihim Wa Ulamih Nafah Adim Bidzini Ad-Dinya Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Alhamdulillah Iyakan Abu Iyakan Nasta'in 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 Amin Pada pertemuan yang Lalu Kita telah Membaca Beberapa Pernyataan Imam Ghazali Terkait Jihad Perjuangan Di jalan Di jalan Allah Kemudian Kita telah Membaca Beberapa Dari Pujian Para ulama Kepada Imam Ghazali Kita masih melanjutkan Pujian para ulama Kepada Imam Ghazali Di antaranya adalah Ibnu Najjar Beliau Mengatakan Imam Ghazali adalah Imam Mulfuqoha Alal Itlak Beliau adalah Pemimpin Para Para Ahli Fikih Warabani Umah Bil Ittifak Beliau juga Termasuk Apa namanya Orang yang Mendekatkan Umat Kepada Allah Yang Yang Apa namanya Yang sangat Intense Terhadap Kedekatan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Ini adalah Apa namanya Sebuah Lakob Sebuah Julukan Kepada orang Yang mengajak Orang lain Untuk dekat Kepada Kepada Allah Dan juga Imam Ghazali adalah Orang yang Sangat terkenal Disebut Dimana Dan beliau Sangat Masyur Kalau bahasa Sekarangnya Viral Jadi Kehebatan Imam Ghazali Keutamaan Beliau Sudah Sangat Masyur Viral Dimana Dan memang Kawan Ataupun Lawan Itu Semuanya Apa namanya Mengakui Mengakui Apa namanya Keunggulan Imam Ghazali Ya maksudnya Kawan dan lawan itu Ya orang yang sepakat Dengan Imam Ghazali Yang tidak sepakat Sama-sama Mengakui bahwa Tidak dipungkiri Imam Ghazali adalah Seseorang yang Yang Apa Namanya Sangat Apa Namanya Terdepan Dalam Dalam Ilmu-ilmu Ilmu-ilmu beliau Baik Waqaullah Ibn Zayed Wa Wa Ma To'ana Alal Ghazali Illa Ulama Udunya Alladzina Azharu Awarahum Wa Naharul Yahtaju Ila Jalilin Ini kata Ibn Zayed Mengatakan Tidak ada Seorang Yang mencela Imam Ghazali Jadi Mencela Dengan Mengatakan Kesalahan-kesalahan Ini Dan seterusnya Yang mencela Imam Ghazali adalah Ulama Udunya Jadi dikatakan Seperti itu Artinya bukan Ulama yang Tujuannya Akhirat Kenapa Karena Imam Ghazali itu Memaparkan Atau Menyingkap Aib 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 Ulamak Dunia Penyakit Penyakitnya itu Diberitahu oleh Imam Ghazali Di dalam Kitab Ya'ul Mudin Bukan Imam Ghazali Ghibah Orang Tapi Imam Ghazali Menulis bahwa Yang seperti ini Adalah Ulama dunia Yang seperti ini Adalah ulama dunia Yang seperti ini Adalah ulama Akhirat Sehingga Mereka yang tersinggung Nah itulah Yang mereka Apa namanya Menyinggung Imam Ghazali Atau Meremehkan Mencaci Dan seterusnya Jadi Apa namanya Imam Ghazali ini Punya Patokan-patokan Punya indikator Untuk Dikatakan ini Ulama dunia Dan ulama Akhirat Terutama Sehingga Ketika Ada orang yang Tersinggung Dengan kata-kata Yang beliau Sampaikan Walaupun itu benar Terkadang Akan Mencelah Imam Ghazali Nah Kemudian Dikatakan Siang itu Tidak butuh Gait Tidak butuh Petunjuk Ini Maksudnya adalah Kalau Zaman dulu Itu kan Kalau malam Gelap kulita Orang kalau jalan Itu butuh Lenterah Kalau sekarang Butuh senter Atau naik motor Sekarang Butuh lampu Naik motor Lampunya mati Itu bingung Terutama di kampung-kampung Ini bayangan Zaman dulu Zaman sekarang juga Di kampung-kampung Masih jalan-jalan itu Penerangannya minim Sehingga Kalau motornya Tidak ada lampunya Itu kadang Apa namanya Nah Kalau siang Ya motor Lampunya tidak nyala Juga masih bisa jalan Walaupun peraturannya Tidak boleh Terus dinyalakan Mobil-mobil Lampu dimatikan juga Artinya apa Bahwa Siang ini kan Terang-benderang Sudah tidak butuh Tidak butuh Dalil Imam Ghazali ini Seperti Seperti siang hari Sudah Sudah Tidak butuh Dalil Tidak butuh Apa namanya Apa namanya Apa nunjuk Sedangkan Kalau malam hari Ya butuh Senter Butuh Lampu Butuh Lentera Kalau zaman dulu Setelah Apa yang kami Sampaikan Dari Apa yang ditulis Imam Ghazali Begitu juga Seperti yang Yang saya jelaskan Sebelumnya Bagaimana Ulama Ahli tasawuf Mereka ini Adalah Orang-orang Yang mengamalkan Ajaran-ajaran Islam Dengan konsisten Maka Dapat kita ketahui Bahwa Sebenarnya Kaum sufi itu Dengan nama ini Sebagai sufi Sesuai dengan namanya Sufi Itu adalah Orang Yang benar-benar Menegakkan Apa Keseimbangan Balancing Keseimbangan Yang sempurna Di dalam Apa Di dalam Umat Umat Islam Jadi Apa namanya Umat Islam ini Karena sangat Banyak sekali Itu kan ada Macam-macam Nah Ada yang penyeimbangnya Yaitu Ulama Sufi Yang mana Ulama Sufi ini Ternyata mereka Luar biasa Di dalam Da'wah-da'wah mereka Sehingga Orang yang sudah Apa namanya Sadar beragama Semakin meningkat Orang yang belum sadar Beragama Menjadi sadar Jadi Apa namanya Penengahnya ini Kaum Kaum sufi Mendorong orang yang sudah sadar Menjadi semakin tinggi Pangkatnya Kemudian Orang-orang yang belum sadar Disadarkan Nah Dengan cara Cara yang sangat luar biasa Maka dikatakan Wahia Ra'idatu nasirul islam Fi arja'il ma'murah Mereka lah Apa namanya Orang-orang yang menjadi pemimpin Di dalam Menyebarkan acara islam Karena memang Kaum sufilah Yang telah Membawa Risalah Menyampaikan Amanah Sesuai dengan Apa yang dikendaki oleh Sahibu Asyariah Mereka menyebarkan agama islam Dan Memenuhi panggilan agama islam Itu semuanya adalah Dengan cinta Yang tulus Dan juga Dengan Semangat Yang menyala Semangat yang sangat tinggi Dan mereka tidak ada Kaitan sama sekali Dengan urusan duniawi Sehingga Nampak sekali Da'wah mereka itu ikhlas Da'wah mereka itu Benar-benar Karena ingin menyampaikan Islam kepada orang lain Mengajak mereka dekat kepada Allah Masya Allah Mohon maaf Ada memang banyak orang yang Memakai Pakaian da'wah Mengatasnamakan da'wah Tapi yang mereka tuju adalah Bagaimana mengumpulkan Dunia Bagaimana mengumpulkan Harta Benda Bagaimana hidupnya dia Enak Bagaimana hidupnya dia Sehingga Ketika Dia mendapatkan Cobaan di dalam da'wah Tidak akan mampu Tidak akan bertahan Karena Tujuannya bukan Karena Allah Bukan karena Mengharap orang lain Dekat kepada Allah Tapi menarik orang-orang Agar dekat kepadanya Mohon maaf Mengejar viral Mengejar terkenal Mengejar ini Dan seterusnya Walaupun itu adalah Salah satu Metode da'wah Yang efektif Viral itu Dengan viral Yang mengikuti Channel da'wahnya Semakin banyak Tetapi Kalau niatnya Tidak ditata Ya akan terjerumus Maka berat sekali Sudah jadi viral Itu harus Pandai menata Hati Kalau tidak bisa menata Hati Ya berat Bisa jadi Mana tujuannya Bagaimana Irdaun nas Bukan Irda Allah Bukan mencari Ridha Allah Tapi mencari Ridha nya orang-orang Jadi yang disampaikan itu Agar dianggap oleh orang Wah baik Wah ini Wah Jadi bukan Mengharapkan Ridha Allah Nah itulah Maka beratnya Viral Walaupun ya Apa namanya itu Bagus juga untuk Da'wah Karena dengan viral itu Yang tadinya da'wah Yang dengerin cuman Sepuluh orang Mentok-mentoknya Lima ratus orang Suaranya kan Tidak nyampe kemana Tapi dengan Viral Begitu dia da'wah Yang denger Bisa sampai jutaan orang Iya kan Coba Kalau sudah viral Kang Irfan Paranggan viral ya Di tiktok Misalkan Atau di facebook Atau di youtube Ketika da'wah Mengaji misalkan Ngajinya kitab Biasa saja misalkan Kitab yang untuk Anak-anak di musola Tapi begitu ngaji Biasanya di musola Itu 10 orang Dengan viral Yang menyaksikan itu 7 juta orang Masya Allah Nah itulah Maksudnya adalah Terkantung dari niatnya Jadi jangan kita Seudon kepada orang lain Tapi memang berat Kalau sudah viral itu Insya Allah Ini adalah ayat yang difahami oleh kaum sufiyah Yang dikatakan Janganlah engkau Ini kitabnya kepada Nabi Muhammad Tapi juga bukan khusus Untuk Nabi Muhammad Tapi untuk umatnya juga Janganlah engkau Apa namanya Melemparkan pandangan Kepada Kesenangan dunia Ya itu apa Contohnya istri-istri Dan seterusnya Contohnya Yang mana Zahratal Hayat Dunya Linaftina Umfi Yang itu adalah Perhiasan dunia Yang Mana ini Sebagai Cobaan Jadi Kesenangan Kesenangan dunia itu Adalah Cobaan Maka Karena cobaan itu Ya kita Tidak perlu Terlalu Lirak-lirik Kesana kemari Tidak perlu Apa namanya Hasut Iri Dengi Dengan kehidupan-kehidupan Yang ada di sekitarnya Ya gak apa-apa Kita Misalkan naik motor Mereka naik mobil Gak masalah Atau kita naik mobil Mereka naik Jet Atau naik apa Ya gak masalah Artinya Apa namanya Dari kita tinggal Menata diri Untuk bisa dekat kepada Kepada Allah Kalau urusan dunia itu adalah Fitnah Siapa yang Mampu Untuk menghadapinya Maka Dia akan selamat Di akhirat Tapi kalau gak mampu Karena namanya fitnahnya Ada yang mampu Dan kebanyakan Tidak mampu Ya semoga Kalau ternyata Dunia ada di tangan kita Kita mampu Untuk menghadapinya Dan Mereka itu Faham Kalau Ternyata Ini adalah Yang dimaksud Ya mereka Ya Artinya apa Kita sebagai Yang mengaku Kaum sufi Harusnya merasa Bahwa Ini adalah Ayat yang harus Kita terapkan Artinya Yang dimaksud Dalam ayat ini Adalah Kita jangan sampai Kita terlalu sibuk Mengurusi urusan Dunia Dan memandang Orang lain Dalam ukuran Kacamata Dunia Insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Baik Masya Allah Terima kasih Usah Atas pemamparan Matanya Di sesi Pertama kali ini Dan Sahabatku Kita akan Jedak Terlebih dahulu Dan kita Kemudian akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Setelah Jedak Yang berikutin Untuk anda Tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengemangan Dakwah Al-Bahja Sendang Sumber Cerebon Terima kasih Sahabatku Untuk anda Yang masih Bersama kami Dalam program Pesan Terin Hatiku Dan Kita lanjutkan Sahabatku Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Sehu Baik Untuk melanjutkan Materinya Terima kasih Yang Irfan Dan juga Para pendengar Radio Dimanapun Anda berada Semua Rahmat Allah Senantiasa Tercura Kepada kita Semua Amin Amin Fahamalul Hidayah Melanjutkan Pembacaan Kitab Al-Idi Tasharuf Al-Idi Tasharuf Fahamalul Hidayah Telin Nasi Al-Makru Nata Bil Akhlaki Wattar Biyati Hatta Dakhul Nasu Fidin Lahi Afwaja Para Kaum Sufi Ini Mereka Membawa Hidayah Untuk Manusia Ini Hidayah Dalam Arti Adalah Mengajak Mengajak Membawa Apa namanya Petunjuk Petunjuk Jadi Gampangnya Adalah Kita Punya Beberapa Hal Yang Menjadi Petunjuk Kalau Kita Lihat Ada Misalkan Ada Orang Disitu Memang Tukasnya Petunjuk Jalan Misalkan Ada yang Tukasnya Petunjuk Jalan Disitu Mau kemana Kesana Dia Menunjukkan Orangnya Nanti Ada yang Ikut Nurut Ada yang Enggak Enggak Termasuk Juga Ada juga Kalau kita Di jalan Itu kan Ada Tulisan Kesana Cirebon Kesini Interamayo Misalkan Nah Maka Kita akan Melihat Itu Jadi Ada Petunjuk Jadi Kalau Ini Hidayah Dalam arti Adalah Mengajak Ajakan Kemudian Apa namanya Mukoddimah Untuk Untuk Apa namanya Nasihat-nasihat Dan lain-lain Yang menjadikan Seseorang Mendapatkan Hidayah Yang sesungguh Yang hakikoy Itu Dari Allah Yang artinya Menggerakkan Hati Seseorang Untuk Kembali Kepada Allah Untuk Beriman Kepada Allah Itu sebenarnya Hakikatnya adalah Allah Hanya saja Sebab-sebab Mereka Hatinya Bergerak Itu Dari Dari Para Dai Berarti Nah Dalam Membawa Petunjuk Ini Dalam Membawa Hidayah Ini Mereka Disertai Dengan Akhlak Disertai Dengan Pendidikan Sampai Masyarakat Itu Mereka Masuk Agama Islam Secara Berbondong-bondong Kalau Seperti yang kita Tahu Islam Itu juga Datang ke Indonesia Itu kan sudah lama Sekali Tapi kan yang masuk Jarang lah Ada Satu dua Hanya saja Mulai Islam ini Tersebar Dengan kuat Dan masyarakat Berbondong-bondong Masuk Islam Itu Setelah Adanya Para Awliya Wali Songo Sedangkan Islam Datang sebelum Wali Songo Sebelum Wali Songo Sudah ada Tapi Wali Songo Itu yang menyebarkan Islam Dengan metode Dan cara dakwah Kaum Kaum Sufiya Sehingga Pendekatannya Kepada Apa namanya Kearifan lokal Tapi yang tidak Bertentangan dengan Dengan syariat Sehingga mereka Pada masuk Islam Ketika ada Seruan jihad Karena ada Suatu sebab Seperti pada waktu itu Ada penjajah Datangnya penjajah Orang-orang yang Apa namanya Menindas Peribumi Mereka yang Memeras Kekayaan Apa namanya Peribumi Dan seterusnya Itu diantara Salah satu sebabnya Jihad Kemudian juga Kalau orang-orang Zolim Kepada Masyarakat Dan seterusnya Maka mereka Akan berada Di garda terdepan Berada di Sof Awal Mereka akan berada Di Barisan utama Mereka akan berada Di barisan Barisan utama Bal Laman Hadar Amru Bilumah Baedat Takalibi Ala Jifati Wa Tanafusi Ala Hub Dunya Wa Asbahu Kal Qasad Indama Yatada Aleyha Akalatuh Watakalabat Al-Umamu Watakalabat Al-Umamu Tajarada Ulaikal Afzadu Likhalasi Al-Ummah Min Barathin Al-Muhtalli Fi Jami' Al-Usuri Ma'adabdi Al-Sirati Wasafai Al-Sarirati Wa Astata'un Nuhudah Bil-Ummah Baedama Ayan Al-A'da Inhyaraha Fi Jami' Al-Mayadeen Nah Pada Kondisi Umat Sedang Terpuruk Dan Seolah-olah Umat Ini Adalah Seperti Hidangan Yang Berada Di Nampan Suatu Wadah Atau Hidangan Di meja Makan Gak banyak Gitu Dan Sudah Dikelilingi Oleh Orang-orang Yang Akan Memakannya Ada yang Ambil Dari Sini Dari Sana Dan Umat Ini Seolah-olah Sudah Ya Emang Gak berdaya Seperti Makanan Sudah Gak berdaya Di atas Meja Hidangan Tinggal Menyantap Saja Apakah Melawan Gak Ada Makanan Melawan Ini Perumpamaannya Seperti itu Umat Islam Ketika Dalam Kondisi Terpuruk Sedemikian Rupa Sehingga Diumpamakan Seperti Hidangan Yang Sudah Di Atas Meja Makan Yang Tidak Mampu Melawan Apapun Oleh Kaum Sufya Maka Mereka Berusaha Untuk Mencari Solusi Untuk Siapa Untuk Umat Umat Islam Mencari Solusi Dari Cengkraman Cengkraman Para Penjaja Di Dalam Semua Apa Namanya Semua Zaman Dari Zaman Ke Zaman Memang Mereka Yang Memberikan Solusi Yang Berusaha Untuk Mengeluarkan Umat Dari Cengkraman Penjaja Dalam Segala Segi Dalam Segala Segi Termasuk Dalam Ekonomi Dalam Politik Dalam Apapun Itu Nah Upaya Mereka Itu Disertai Dengan Apa Namanya Akhlak Yang Baik Tingkah Laku Yang Yang Baik Dan Hati Yang Bersih Dan Hati Yang Bersih Ini Jadi Dalam Mencari Solusi Bukan Justru Menimbulkan Kekeruhan Yang Baru Ini Jadi Kalau Sering Digambarkan Oleh Para Guru Kalau Kita Ingin Mengambil Ikan Di Dalam Air Maka Ambil Ikannya Saja Jangan Sampai Airnya Keruh Ini Perlu Upaya Kalau Orang Yang Sudah Pandai Sudah Ini Pasti Bisa Cuman Kalau Orang Yang Belum Pandai Pasti Terjadi Kegaduhan Kekeruhan Disitu Seperti Itu Ini Kaum Subi Dikatakan Disini Sifatnya Tingkah Lakunya Baik Dan Hatinya Berbersih Sehingga Kaum Subi Ini Mampu Membangkitkan Kembali Umat Islam Membangkitkan Kembali Bangsa Sehingga Apa Sehingga Musuh-musuh Yang tadinya Sudah Melihat Apa Namanya Keruntuhan Di Depan Mata Itu Tidak Apa Namanya Hampir Saja Umat Islam Itu Runtuh Dan Seperti Hidangan Yang sudah Di Meja Makan Itu Dibangkitkan Kembali Semangatnya Dibangkitkan Kembali Hero Islamiyahnya Dibangkitkan Kembali Oleh Kaum Sufi Untuk Apa Untuk Bisa Mengangkat Kembali Umat Umat Islam Masya Allah Dalam Segala Segala Hal Faidam Setelah Kaum Sufi Membangkitkan Umat Maka Umat Ini Menjadi Gairah Kembali Sehat Kembali Dan Juga Umat Kembali Memiliki Kekuatan Sehingga Musuh-musuhnya Mulai Mundur Ketika Melihat Umat Sudah bangkit Kembali Sudah Mampu Mereka Untuk Melawan Umat Yang sudah Bangkit Kembali Dan Sehat Kembali Maka Mereka Mundur Karena Mereka Tahu Bahwa Ternyata Musuh-musuhnya Itu Yang sesungguhnya Yang mereka Lawan Ini Oleh musuh-musuh Islam Ini Yang dilawan Adalah Orang-orang Yang benar-benar Apa namanya Menentang Dan Mengetahui Apa yang direncanakan Oleh Musuh Karena Karena Musuh-musuh Ingin Menjauhkan Umat Islam Dari Rasulullah Dari Kecintaan Kepada Rasulullah Maka Kaum Sufi Mendekatkan Umat Islam Kepada Rasulullah Dengan Mengadakan Kegiatan Kegiatan Yang Menumbuhkan Cinta Kepada Rasulullah Dan Juga Di dalam Urusan Akidah Misalkan Musuh-musuh Ini Memasukkan Akidah Yahudi Tadzim Yang Menyamakan Tuhan Dengan Makhluknya Maka Kaum Sufi Mereka Yang Bangkit Untuk Memerangi Akidah Sesat Tersebut Akidah Tadzim Itu Termasuk Juga Musuh-musuh Memasukkan Keyakinan Melalui Ahli Filsafat Yang Sesat Maka Kaum Sufi Memurnikan Kembali Pemikiran Pemikiran Umat Islam Sehingga Tidak Terkontaminasi Oleh Filsafat Yang Sesat Termasuk Juga Dalam Hal Akhlak Kaum Sufi Memperbaiki Akhlak Termasuk Dalam Hal Bagaimana Mereka Mengubar Mengubar Syahwa Dan Seterusnya Kaum Sufi Mengekang Syahwa Dan Termasuk Di dalam Kebudayaan Kebudayaan Yang Apa Namanya Yang datang Dari selain Islam Yang ingin merusak Islam Kebudayaan Yang Tidak 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 Pantas Kebudayaan Yang jauh Dari Ajaran Islam Maka Ditentang Oleh Kaum Sufi Sehingga Umat Islam Kembali Faham Oh iya Ternyata Itu bukan Budaya Kita Itu Budaya Yang salah Budaya Yang tidak Sesuai Nah Saat Itulah Musuh-musuh Mengetahui Yang Sebenarnya Siapa Yang sedang Mereka Hadapi Yaitu Umat Yang Kuat Yang Sangat Luar Biasa Mampu Untuk Melawan Musuh-musuh Tentunya Adalah Musuh-musuh Ini Harus Tahu Berarti Cara Terbaik Untuk Menguasai Umat Islam Adalah Dengan Mengalahkan Kaum Sufi Menjauhkan Kaum Sufi Dari Umat Islam Menjelek-jelekan Mengatakan Sufi Menyebabkan Ini Itu Dan seterusnya Sehingga Bagaimana caranya Umat Islam Ini sudah Membenci Dulu Terhadap Kaum Sufi Ini Kerjaan Dari Musuh-musuh Islam Sehingga Mereka Akan Dengan Mudah Menguasai Umat Islam Ketika Mereka Sudah Menjauhkan Umat Islam Dari Kaum Sufi Karena Kaum Sufi Ini Memiliki Kegiatan Dan program-program Yang bertetangan Dengan program Mereka Program Mereka Terkait Syahwat Program Mereka Terkait Akidah Yang sesat-sesat Kaum Sufi Melawan Akidah Yang sesat Kemudian Musuh-musuh Islam Program Menjauhkan Umat Dari Nabi Muhammad Kaum Sufi Mendekatkan Umat Sehingga Program Bertetangan Terus Cara Satu-satunya Ya sudah Agar Umat Tidak Ngikuti Kaum Sufi Maka Dijauhkan Kaum Sufi Dari Umat Dengan Cara Diberikan Label Label Yang Tidak Baik Label Label Yang Buruk Label Label Yang Jelek Sehingga Umat Menganggap Bahwa Wah Kaum Sufi Ini Benar Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Apa Dan Seterusnya Padahal Yang Dituduhkan Itu Belum Tentu Benar Dan Kalau Dikaji Ternyata Tidak Ada Tuduhan Itu Pada Pada Kaum Sufi Termasuk Juga Yang Tidak Sesuai Syariat Kemunduran Dan Seterusnya Itu Ternyata Kadang Bukan Dari Kaum Sufi Yang Sesungguhnya Orang Orang Yang Pura Pura Sufi Untuk Menghancurkan Menghancurkan Sufi Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Terima Kasih Ustaz Dan Sama Kita Akan Terlebih Dahulu Kemudian Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Baik Kita Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Terima kasih Kak Irfan Dan Juga Para Mendengar Radio Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantiasa Tera Kepada Kita Semua Amin Amin Kita Lanjutkan Lagi Pembacaan Kitab Al-Iqtijaz Wattasharruf Bil-indis Sable Ahli Tasawuf Setelah Tadi Kita Sampaikan Bahwa Ternyata Musuh-musuh Islam Ini Baru Sadar Bahwa Yang Mereka Hadapi Sesungguhnya Untuk Melawan Umat Islam Untuk Menumbangkan Umat Islam Adalah Kaum Sufiyah Program Sufiyah Itu Program Yang Bertentangan Dengan Program Musuh-musuh Islam Maka Min Adli Dalika Rasuah Dushah Mah Hikdihim Wasab Jama Ghadabihim Ala Ahli Tasawuf Fa Al-Saku Fihim Ma Al-Saku Min Annahu Inhirafun Anit Din Wa Anam Akhudu Min Al-Budiyah Aw Gheriha Wa Nabazu Ahlahu Bidhulli Wal Jubni Wal Khunu'i Wal Ihtihadi Wal Khululi Wah Hubid Da'ati Wal Kasali Wa Adam Jihad Wa Talak Kufi Min Ha Wa Talak Kufa Min Ha Ula Al-Mustashrikin Kama Aslafna Man Akhudu Anhum Wa Talak Kufa Min Ha Ula Al-Mustashrikin Kama Aslafna Man Akhudu Anhum Wa Talak Kuzalika Liman Kauadad Bihi Nafsuhu An Naili Man Alahu Ula Ika Rijal Al-Ladzina Tahammal A'ba Ad-Dakwah Wattabaligh Wal Qiyam Bil Jihadi Al-Akbar Wal Ashor Kama Aslafna Nah Karena musuh-musuh Islam ini Tahu bahwa Musuh mereka Adalah kaum Sufi Maka Segeralah Mereka Melancarkan Serangan-serangan Mereka Ya Karena Apa namanya Iri Dengki Marah Dan seterusnya Sehingga Serangan mereka Diantaranya Adalah Menyematkan Kata-kata Inhirof Anitin Itu adalah Penyelewengan Jadi penyelewengan Beragama Ini dikatakan Seperti itu Kemudian juga Bahwa Tasofi itu Diambil dari Agama Buddha Nah ini Itulah tuduhan-tuduhan Macem-macem lah Kemudian Diantaranya juga Dikatakan bahwa Ahli Tasofi itu Orang-orang yang Pengecut Hina Penakut Gitu ya Kemudian juga Mereka menuduh Ada katanya Itihat Hulul Apa itu Itihat Itu Apa namanya Mengaku Telah bersatu Dengan Allah Ya gak mungkin Karena kan kita Materi ya Dan Allah kan bukan Bukan materi Kemudian Hulul Apa namanya Sudah Apa namanya Allah ada pada Pada dirinya Dan seterusnya Intinya Tuduhan-tuduhan Yang Yang Tidak Berdasar itu Kemudian Apa namanya Dituduh juga Sebagai orang yang Mengaku-ngaku Orang yang malas Orang yang Ya malas lah Tidak mau bergerak Tidak mau jihad Dan Yang seperti itu Diterima saja Oleh siapa Pengikut-pengikut Mustahrikun Mustahrikun itu orientalis Orang-orang barat Yang mempelajari Ilmu Islam Untuk Mencari celah Kehancurannya Itu Nah Akhirnya diambil oleh Murid-murid Para orientalis ini Yang mana mereka Belajar Islam Bukan dari orang Islam Karena orang orientalis ini Banyak yang hafal Al-Quran Sampai nomor ayatnya itu Hafal Surat keberapa Ayat keberapa Itu hafal Jadi Sangking Apa namanya Penelitian mereka Sangat Jeli Sangat Jadi ya Ya gak heran Kalau banyak yang terkagum-kagum Dengan orientalis Yang Profesor-profesor itu Sehingga orang Islam pun Belajar kepada Kepada mereka Dan juga Ternyata memang Banyak yang Mengikuti Itu adalah Orang-orang Yang Hatinya lemah Yang Keimanannya lemah Sehingga Mereka tidak mampu Untuk Menggapai Apa yang Dicapai oleh Para ulama-ulama Tasawuf Nah Akhirnya adalah Apa yang mereka Yang mereka Apa namanya Dapati dari Dari Pendapat-pendapat Atau dari Ungkapan-ungkapan Orang-orang yang Yang sebenarnya Musuh-musuh Islam Karena mereka tidak 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 Islam Maka Pengikutnya Banyak sekali Dengan mengatakan Ini Apa namanya Ilmiah Metode Ilmiah Dan seterusnya Yang terkadang juga Metode itu Perlu diuji lagi Atau Cara penulisan itu Perlu diuji lagi Kalau yang sudah Teruji itu kan Al-Quran Hadis ya Keilmiahnya ya Hadis juga kan Bagaimana Cara menerima Hadis Soheh Do'if Hasan Seterusnya Itu kan sudah ada Sudah ada Metodologinya Yang sangat terkenal Dan metodologi Itulah Metodologi ilmiah Terkadang Dianggap Apa namanya Tekstual Konservatif Apa Terbelakang Dan seterusnya Nah itulah Kemudian Yang selalu mereka Ulang-ulang itu Kaum sufi itu Enggak Apa namanya Enggak ada Apa namanya Enggak ada Enggak ada Apa namanya Konsep jihad Pada mereka Ya karena Yang mereka Katakan sekarang Jihad itu ya Ya yang mereka Anggap sebagai jihad Sekarang ini Padahal kan Belum tentu Yang mereka Ungkapkan sebagai jihad Itu sebagai jihad Karena kadang mereka Melakukan Apa namanya Serangan-serangan Di daerah Umat islam sendiri Yang dibunuh orang islam sendiri Makanya tidak dikatakan jihad Sehingga Seolah-olah mereka mengatakan Ah Ini Pengecut Penakut Kaum sufi itu Dan seterusnya Karena kaum sufi kebanyakan Mereka lembut Halus Menasehati Mengajak orang Untuk dekat kepada Allah Jadi Seolah-olah Tidak ada Amar ma'ruf Nih mungkar Tidak ada jihad Tidak ada Nah ini Ini yang sering mereka Ulang-ulang Seperti itu Wa anada Asta'aridu Bishakli Sari'in Makam Bih A'immat Tasufi Wa mansara Ala darbihim Min khasil Ummati Wa A'amihim Wahum Sabadul A'zam Minal jihad Fisabili Allah Wa inkundu Afratu Kitaban Sohiran Fihacmihi Yubayyinu Dhalika Samaiduhu Al jihad Was Sufiah Walaupun Asta'iduhuna Bishakli Sari'i Al jihada Inta Sufiah Liubayyin Mada Maqam Bihi Ha'ulai Afzadu Fih Mayadinihi Wali Udhidha Ma Yurawiju Lahu Al khusum Waisawisuna Bihi Al abnai Umat Islam Riyaja Alu Tasawufa Wa Wasmata Arin Wahu Fi Al haqiqati Taju Sharafin Wa Iqdus Ududdin Likulli Man Dhajahu Auxara Fih Rukbihi Aux Masya Ma Ahli Wala Kinnana Fi Asrin Kama Aslafna Takkola Fihil Hakkik Wisod Dhajahu Fihil Gadib Wayukad Dhabu Fihi Asyadik Nah Dari Situ Apa yang Mereka katakan Sebagai kaum sufi ini Menakut kaum sufi ini Tidak mau jihad Kaum sufi ini Lembek Lemah Dan seterusnya Maka Akan saya Sebutkan Ya Setelah ringkas saja Tentang bagaimana Kaum sufi Mereka Dalam jihad Mereka Dan nanti Akan disebutkan Nama-nama Kaum sufi Yang mereka Mereka Benar-benar Mempraktekan jihad Jihad Bahkan mereka Adalah pemimpin-pemimpin jihad Walaupun Kata beliau Sudah saya tulis Buku khusus Namanya Al-Jihad Wasufiyah Ada buku khusus Tapi tidak masalah Nanti akan disebutkan Bahwa Kita akan tahu Siapa Ahli Tasawuf Apakah mereka Para penanggut Para penakut Dan seterusnya Memang Sekarang kita berada Di zaman Yang kebalik Yang salah Dibenarkan Yang benar Disalahkan Sebagaimana Yang dikatakan Oleh Rasulullah Sudah zaman Sudah zaman Kebalik-balik Awalnya Kita akan menyebutkan Apa yang disampaikan Oleh Imam Ibn Arabi Oleh Imam Sheikh Al-Akbar Ibn Arabi Siapa As-sa'ihun Hum Al-Mujahidun Fisabilillah Lianal Mafa Wiza Al-Muhliqata Al-Ba'i Al-Ba'idata Anil Umran Layakunu Fiha Zakirun Lillahi Minal Bashar Lazi Maba'adul Arifin As-siaha Sidqotan Minhum Al-Ba'idat Al-Lati La Yatrukuha Ila Amsaluhu Wal-Jihada Fi Arudil Kufri Al-Lati Layu Wahidullah Ta'ala Fiha Fakana Siyaha Bil-Jihadi Afdalu Minas Siyahati Fi Wairi Jihadi Dikatakan oleh Ibn Arabi Di antaranya Adalah Bahwa Sebagian Para wali Kaum Sufi Itu Ada yang disebut dengan Sa'ihun Sa'ihun itu adalah Pelancong Pelancong itu Orang yang selalu Pergi-pergi Kalau kitanya Backpacker Kemana-mana Jadi ada Kaum Sufi Yang memang Seperti itu Melancong Terus Kemana-mana Nah yang dimaksud Pelancong ini adalah Para Mujahidin Visabilillah Mereka Pejuang-pejuang Di jalan Allah Jadi Kalau kita temukan Sekarang Jihad Melancong Itu kan Sudah Tidak Pakai Lagi Bawa pedang Sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-mana-mana Menyampaikan da'wah Menyampaikan da'wah Mengajak orang dekat kepada Kepada Allah Bahkan di rumahnya Sepekan cuma sekali Atau sebulan dua kali Itu Selalu kemana-mana Maka dikatakan bahwa Tempat-tempat yang berbahaya Yang tidak ada Tidak ada Rumah-rumah Rumahnya jarang gitu kan Kalau dorah-dorah terpencil Gampangnya gitu lah Maka mereka Mengatakan bahwa tempat-tempat terpencil itu Tidak ada orang yang Yang berzikir kepada Allah Maka mereka mengisi kekokosongan itu Dengan mengingatkan Makhluk-makhluk Kepada Allah Ya Kalau Tentunya adalah Apa namanya Mereka ingin Apa ya Hatinya itu lebih dekat kepada Allah Tidak banyak hubungan dengan Dengan manusia Tapi ada makom-makom ya Jangan nanti Wah besok saya akan backpacker saja Enggak Karena kan orang masing-masing Oleh Allah sudah dikatakan Ya kamu mengajar Anak-anak Kamu Mengajar Nah, wuh, sorob Ya nanti kalau semuanya backpacker gini Enggak ada yang mengajar Nah, wuh, sorob Gimana Dikatakan seperti itu Kemudian Sebagian ulama juga Mereka selalu Pergi ke Apa namanya Tanah-tanah Yang tidak pernah Dijamah oleh Manusia Kecuali oleh orang-orang Semacam mereka Jadi Apa namanya Tempat-tempat yang Yang mengerikan Yang jarang Maka banyak juga ya Kita temui Bahwa para ulama Para wali itu Tempatnya di gunung-gunung Yang sepi Yang ini ya Kita menemukan Banyak seperti itu ya Makom-makomnya Yang ada itu di gunung Walaupun setelah Mereka wafat Makomnya jadi rame Banyak orang dagang disitu Banyak orang bangun rumah disitu Awalnya tempat-tempat itu Sepi Mereka zikir kepada Allah Dan seterusnya Dan mereka juga Pergi ke tempat-tempat Orang-orang kafir Jadi Kadang ada Orang sufi Yang mereka Keluar dari Tanah yang Majoritas muslim Ke Tanah yang Yang mayoritas non muslim Tujuannya apa Ingin mengajak mereka itu Nanti tauhid Mengisahkan Allah Bertauhid Jadi Tanah itu kan kosong Maka mereka Apa namanya Fardu kifayah Datang ke situ Untuk apa namanya Berjuang di jalan Di jalan Allah Ya dengan akhlak mereka Dengan pendidikan mereka Dengan Apa namanya Kedermawanan mereka Dan seterusnya Sehingga banyak orang-orang yang Masuk Islam Terkadang Bukan karena kalimat-kalimatnya Tetapi masuk Islam Karena Mendapati Apa namanya Ketenteraman Kedamaian Dan itu banyak sekali Kisah-kisahnya Dan disitu dikatakan bahwa Melancong yang terbaik Ya melancong Dalam jalan Allah Jihad Visabilillah Apa namanya Dalam perjuangan Daripada kita melancong Cuma lihat-lihat saja Melancong ya Sambil Da'wah Sambil Lihat Apa namanya Situasi kondisi Oh masyarakatnya disini Akhlaknya kurang Diperbaiki akhlaknya Oh masyarakat disini Masih belum Islam Diajak untuk masuk Islam Nah ini Dan begitulah mereka Berangkat ke tempat-tempat Yang mereka Terkadang tidak dijama oleh orang Atau orang-orang pada takut masuk ke situ Ya termasuk juga Kalau peperangan sesungguhnya Kan banyak yang takut ya Menghindar Sehingga perang itu hanya Hanya militer saja Sivil pada Nggak Nggak mau Perang Nah insyaallah Nanti kita akan lanjutkan Dan siapa saja tokoh-tokohnya Yang mereka Selain pemimpin Sufi Juga mereka pemimpin Di dalam jihad Fisabilillah Insyaallah Kita lanjutkan Pada kesempatan berikutnya Baik masyaallah Terima kasih Ustaz atas Memamparan materinya Dan sama itu Kita akan jeda terlebih dahulu Kemudian kita akan kembali Tentunya masih dalam program Pesan Train Hatiku Untuk Anda tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar luaskan Dari kompleks Lembaga Pengemangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon Dan Selamat itu Kita saat ini Sudah berada di Penghujung acara Sudah saatnya Al-Ustaz Muhammad Menyampaikan kesimpulan Dan ditutup dengan Doa kebargaan Baik Terima kasih Yang Irfan Dan juga para pendengar Dimanapun Anda Berada Semoga Alhamdulillah 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 Pada hari ini Kita telah membaca Tentang Bagaimana Kaum Sufi Itu mereka adalah Menjadi pemimpin-pemimpin Di dalam menyebarkan agama Agama Islam Baik menyebarkan agama Islam Melalui Buku-buku Melalui Da'wah Da'wah mereka Program-program mereka Dengan Dengan Mengajarkan manusia Untuk semakin dekat Kepada Allah Dengan cara Memperbanyak Zikir Dengan cara Mencari ilmu Dengan cara Apa namanya Mencari Apa namanya Dunia Untuk Akhirat Memperbanyak Sodako Dan seterusnya Dan dengan cara-cara Pendidikan Yang sudah Ma'ruf Di antara Di antara Kaum Kaum Sufi Dan juga Memang ternyata Kaum Sufi ini Karena mereka Mampu membangkitkan Umat Islam Sehingga Mereka banyak Dibenci Dan menjadi Sasaran Oleh Musuh-musuh Islam Dan di antaranya Sehingga Kaum Sufi ini Dituduh Macam-macam Untuk menjauhkan Umat Islam Dari Kaum Sufi Sehingga Mereka akan dengan mudah Menguatai Umat Islam Namun Dalam kenyataannya Justru Kaum Sufi itu Semakin Banyak Dan semakin besar Dan semakin kokoh Sehingga musuh-musuh Islam Tidak mampu lagi Menjamah Menjamah Umat Islam Tapi memang Ya ada Sebagian Di antara orang-orang Yang memang Menjauh dari kaum Sufi Dan Membenarkan Apa yang dikatakan oleh Orang-orang Tentang Tentang kaum Sufi Dan Insya Allah Pada kesempatan yang akan datang Kita akan membaca tentang Siapa saja Dan semakin dekat Kepada Allah Dan semoga Allah Mengabulkan Hajat-hajat kita Semua Hajat dunia Dan hajat akhirat Dan terutama adalah Hajat dunia Semoga Allah Memberikan kepada kita Rizki yang halal Yang barokah Yang bermanfaat Untuk keluarga kita Untuk anak-anak kita Untuk kaum muslim Muslimat Mumin Muminat Untuk Untuk Masjid 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 Dan Semua tempat-tempat Kebaikan Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada Kita semua Hajat kita Hajat dunia Dan hajat akhirat Itu mendapatkan Petra putri yang Soleh dan soleha Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semua Sebab Masyarakat Mendapatkan Hidayah Mendapatkan Hidayah yang sesungguhnya Dan semoga Allah Memberikan kepada kita Semua Taufiknya Sehingga kita bisa Menghindari Apa yang Allah Larang Dan mengerjakan Apa yang Allah Perintahkan Dengan istiqamah Dengan istiqamah Hingga kelak Meninggal dalam keadaan Khusnul Khatimah Iaitu meninggal Setelah mengucapkan Kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalamu ala hadini Wa kilunatun salihah Wa ala manabi Salamu ala salihun Al-Fatiha Demikian yang bisa saya sampaikan Banyak kekurangan Banyak kata-kata yang Orang berkenan Mohon-mohon Sebesar-besarnya Dan mohon doa selalu Wa bilahi taufiq Wa hidayah Wa ridhali inayah Wa al-afu minkum Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa alamin Baik Saya terima kasih atas Ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahamnya Dengan baik dan dengar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat Benarinya Amin Amin Terima kasih sahabatku Atas kebersamaannya Dan kami mencapkan Terima kasih juga Kepada rekan-rekan Radio Network Radio Network Yang sudah merilai Acara pesantren hatiku Di sore hari ini Ada Radioku 104,7 FM Batam Radioku 89,6 FM Burbalingga Radioku 92,4 FM Majalengka Radioku 106,3 KCG Martapura Radioku 88 FM Pontianak Radioku 1089 AM Bogor Dan insya Allah Sahabatku kita akan Bersua kembali ya Di program pesantren hatiku Di Rabu yang akan datang Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri ke bersama kita Dengan doa Kapartul Majlis Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha Anta Astaghfiruka Wa atubileh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Alhamdul策 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seshing